Selamat! Surprisenya adalah di saat kita perkenalan awal ya, kita bener-bener baru tahu, oh pesertanya ini. Karena dalam tahapan kita datang ke hotel, karantina, ke toilet, semua itu diumpetin. Kita bener-bener nggak tahu nih siapa sih pesertanya. Momen pertama kita ketemu adalah di saat perkenalan aja tuh. Bener-bener secret, rahasia banget itu. Kita cuma nebak-nebak doang gitu. Bahkan ada kontrak kita untuk merahasiakan bahwa kita terlibat di acara itu. Jadi kita nggak bisa tuh nanya ke orang lain. Ke komedian A, B, eh lu ikut acaranya nggak bisa tuh. Karena kita dikontrak. Bahkan kalau sampai melanggar, saksinya rajam apa ya? Rajam, dicambuk di depan pelurahan. Disaksikan yang bukan warga RW-nya, malu kan. Iya. Diki, Diki usil. Wah parah dia. Dia emang kalau di rumah juga suka gel, suka nyambut-nyambutin tiang listrik. Iya betul, betul, betul juga gitu ya. Ya kalau bicara soal usil ya. Usil hampir semuanya sih. Ketika kamera nyala, sehingga kamera nggak nyala. Itu kan karena memang semuanya itu DNA-DNA komedian semua ya. Jadi tuh biarpun lagi nggak syuting atau kamera lagi nggak nyala. Itu mereka tuh tetap ya berguyun dan berkelakar seperti biasa. Kita tuh menahan tawa terus pokoknya ya. Bercandaria. Bercandaria gitu. Bersenandung. Bersenandung. Membacakan surat-surat pendek semuanya kita. Iya seperti itu. Iya, jadi kalau ditanya siapa yang paling jauh. Kita semuanya tuh 10 orang saling menyerang. Iya. Karena tujuannya ingin nge-kill satu-satu biar mereka bisa out gitu. Persaingan makin sedikit. Jiwa kompetitifnya tuh biarpun komedian tetap tinggi. Dan terasa banget. Terasa banget. Yang paling susah dibikir tawa. Ya pasti finalis akhir yang bertahan sampai sisa tinggal 2 atau 3 orang ya. Menurut gue tuh mereka bertiga ini adalah. Boleh nggak boleh di spill kan orangnya siapa kan. Ya menurut gue itu 3 orang ini adalah. Makomnya tuh udah tinggi banget ibaratnya gitu. Di dunia komedi dia. Jago dia nahan tawa. Karena sifatnya semuanya lucu. Semuanya powerful dalam bikin orang ketawa. Tapi siapa yang paling bisa nahan ketawa itu doang intinya. Ya sepakat sama Diki. Karena semuanya memang pelawak-pelawak yang biasa berkomedi gitu. Bayangin kita harus ngelawak di depan pelawak. Otomatis udah nggak bisa pakai materi-materi lawakan yang biasa-biasa. Karena mereka pasti udah pernah dengar gitu. Tugas kita adalah bagaimana sebisa mungkin kita bikin kelucuan-kelucuan. Yang akhirnya bisa ngeganggu mereka semua. Betul 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 betul. Jokes-jokes pola komedi yang kalau misalnya di set sering kita pakai. Dan pasti ada support ketawa dari temen itu nggak bakalan ngaruh ke mereka semua. Jadi kita harus berpikir jokes-jokes yang anti mainstream. Semuanya saat itu menunjukkan skill yang rata gitu. Karena mereka semua di satu jam pertama atau setengah jam pertama. Mereka semuanya kita ngobrol seperti biasa aja. Walaupun secara tampilan orang di luar kita yang nonton. Itu tuh udah sangat menghibur dan lucu bagi-bagi yang nonton kita. Tapi kita saat itu itu ngerasain tensenya tuh dari awal tuh udah-udah tinggi. Karena mereka tuh udah nahan tawa semua. Nggak ada yang ngobrol normal sebenarnya. Ketika mereka mencoba ngobrol serius aja ya bang ya. Buat kami tuh buat kita kita rasanya tuh udah. Bahkan kalau nonton tayangan ya nanti mungkin. Ada yang mengalihkan cara dia menahan tawa. Itu dengan yang. Ada yang. Ada yang. Ada yang makan. Ada yang minum gitu. Bahkan ada yang nyembur. Ada yang nyembur. Nyembur nggak apa-apa ya. Pokoknya apa-apa itu silahkan saja. Asal jangan ketawa. Asal nggak ketawa. Bahkan di menit-menit akhir itu peraturan diperketat. Bukan hanya ketawa. Senyum aja udah nggak boleh. Senyum dikit udah nggak boleh. Senyum aja nggak boleh. Iya. Tantangan nggak ada sih yang penting sama teman-teman Panisiaprem itu mengingatkan kita tuh kalau emang udah waktunya sholat. Terus zakat dan berbagi dengan orang tua itu yang penting. Memang ya? Iya. Tujuh. Jangan lupa takutnya terlalu duniawi. Kita ketawa-tawa. Jangan lupa Allah. Sebenarnya saya mau ngambil wudu. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa terlibat di sebuah konten komedi, saling ngelawak, saling ngeganggu. Tapi kita sendiri harus fokus, harus sadar kalau ini adalah kompetisi gitu. Beberapa teman akhirnya bablas dalam arti ikut bercanda-bercanda sampai akhirnya dia ketawa sendiri gitu. Nah itu bikin dia jadi out. Atau mungkin kalau ketawa dia baru yang pertama dia kena kartu kuning. Ketawa yang kedua dia udah langsung out. PRnya adalah kita ngejaga otak kita biar fokus terus. Kalau dia nggak boleh ketawa, nggak boleh ketawa. Di hadapan orang-orang yang lucu-lucu banget. Kadang kita bisa ketawa bukan karena kita lagi digoda atau ngegoda orang. Tapi kita ngeliat kelakuan teman kita yang lagi dikerjain sama temannya, ketawa. Ada juga yang kayak gitu. Iya, ketahan gitu. Favorit versi saya ada Andrei Tolani yang kedua, Dennis Agur. Yang ketiga itu si calon. Saya bilang mako mereka ini udah berbeda. Kalau saya kan masih ibaratnya itu entry level, newbie. Kalau mereka tuh ibaratnya saya lagi jaman-jaman dulu lagi ngenikmatin komedi. Beliau kan udah turun. Udah turun jadi komedian. Ya itu bedalah ilmunya. Yang udah dipakai beberapa tahun, beberapa belas tahun dia komedi. Dibanding saya yang baru umur 3-4 tahun komedi emang udah jauh. Disitu dilihat. Tetap bagaimana seorang komedian yang memang udah jadi. Calon anggota DPR ini. Dan dilantik bulan Oktober dan isi-isi. Kalau dari gue malah kebalikannya ya. Di saat. Karena kalau sama senior-senior seperti calon Tong, Pak Andre. Itu gue udah sering kerja. Udah sering banget kerja sama mereka. Jadi gue sedikit banyak sudah sering mendengar joke-joke mereka. Jadi di saat itu gue dengar kembali di otak gue aman gitu. Gak merasa keganggu. Karena gue pernah denger joke-nya. Ya. Yang menurut gue harus diwaspadai malah anak-anak baru-baru ini. Yang joke-nya itu bener-bener update. Terus joke-nya bukan joke di level angkatan gue dulu gitu. Kayak Diki Divi, Indra Jegel, sama Rinanos. Rinanos parodi-parodinya. Dia mainin itu juga. Impersonate-nya juga. Iya impersonate-nya. Diki Divi dengan persona-nya. Gue selalu ngakak-ngakak tiap kerja bareng. Terus Indra Jegel juga. Dengan diksi-diksi dia. Pantun-pantun dia. Itu sih yang gue waspadain. Yang bikin gue harus lebih fokus. Sadar terus. Kalau gue ketawa bisa kalah. Jadi kalau penonton kalian nonton. Kalian akan dapat KJP 2 tahun. Maksudnya harapan setelah dia lagi nonton gitu. Apa yang dirasakan vibe-nya setelah menonton. Begitu tadi. Jadi kalian akan disajikan sebuah acara komedi yang luar biasa unik. Keren banget. Full surprise. Full tawa. Full tawa. Seru. Dan gue aja udah terlibat banyak di kegiatan komedi. Tapi di saat gue lihat konsep acara ini. Dari persiapannya. Dari pelaksanaannya. Wow. Ini benar-benar luar biasa. Kamera. Ada 32 kamera di ruangan tersebut. Yang memantau semua pergerakan kita. Jadi apapun tercapture gitu. Gak bisa pura-pura ketawa. Eh pura-pura gak lihat. Pura-pura ketawa gak bisa. Gak bisa. Peraturannya jelas. Pemain-pemainnya luar biasa. Jadi kalau nonton pasti akan dapat hiburan. Dan gue yakin kalau lu nonton episode pertama. Itu akan ngelock lu untuk nonton episode semua. Sama. Saya mau ngomongkan kayak gitu juga. Takut diulang dua kali. Kayak Eho. Mendingnya ngikutin aja. Kayak gitu aja ya. Halo teman-teman Watchman ID. Saya Denny Cagul. Halo. Saya Diki TV. Jangan lupa teman-teman saksikan. LOL Indonesia. Yang ketawa kalah. Tanggal 11 Juli 2024. Hanya di. Prime Video. Kalau mau minta kita bikin ucapan Idul Fitri gak apa-apa. Dari sekarang ya. Dari sekarang ya. Saya Denny Cagul. Saya Diki TV. Kita berdua mengucapkan. Minal Aidin Wafaijin. Mohon maaf lay dan batu. Kita dipakai batu. Kita bisa kok. Tahun depan. Atau ucapan saudaranya dia ngulang tahu. Atau promosiin keripik juga bisa gitu.